Eh berdoa dulu loh Saya ingat waktu sempat kita yang masih bilang Saya punya keinginan bisa bertemu di Solo Dan Alhamdulillah disausten Secara pribadi Saya senang bisa tampil yang saya ini Kok jarang-jarang saknar Eh berdoa dulu loh Hahaha Oh leba Selamat datang sudah siang Mas Waliwata Surakarta Mas Gibran Raka Buni Terima kasih sudah siang mas Terima kasih Izin Izin mas Terima kasih banyak Rekan-rekan sedikit saya rikir Bawah acara persembahan dari Solo Yang akan segera hadir di papanan saknar ini Akan menampilkan musisi wafah Dan internasional Salah kita Waliwata Surakarta Mas Gibran Raka Buni Raka Mas Waliwata Mas Waliwata kami sudah sempat cerita sedikit background Nunggu lama tadi Pak Gubernur Sekalian pamitan Soalnya hari terakhir Ini teman-teman media Nanti kita tanggal 17 September Di Pandowopo Purama 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 Kita akan Mengundang Beberapa artis Ada 5 ngokal sudah Oh sudah disebutkan? Belum Oh belum juga kita ingin mengundang beberapa artis seniman, dan salah satunya mungkin tadi teman-teman juga sudah menemukan siapa artis K-pop yang sudah kita undang. Tapi inti dari semua ini adalah kita ingin belajar, kita ingin mengevaluasi diri juga, karena seperti yang teman-teman ketahui, teman-teman yang sudah ketahui, dua tahun terakhir ini event di Suruh itu tidak pernah putus, terutama event yang ada di Maghul Negara. Pembangunan sudah tidak pernah putus, dan teman-teman sudah tahu sendiri dari 17 prioritas pembangunannya di Kota Suruh itu semuanya menonjolkan industri kreatif. Nah ini karena Suruh Stai Latifi tidak punya sumber gaya alam, nanti ke depan yang kita bolong itu adalah sumber gaya kreatif, anak-anak kreatifnya SPM-nya. Jadi kita ingin belajar dari case K-pop ini bagaimana kompetennya Korea Selatan mempersiapkan eventnya, menyiapkan entertainmentnya, menyiapkan semuanya. Jadi yang dulunya tidak punya apa-apa, sekarang semuanya terpuju ke Korea, kita ingin belajar dari situ. Dan di grup K-pop yang kita undang ini salah satunya ada salah satu personel yang asli orang Indonesia, kita ingin meramaikan. Terima kasih. Mas Gibran mohon izin, Mas Gibran bangun ini sudah di-skill, akan ada artis K-pop yang hadir. Ternyata artis K-popnya akan hadir hari ini rekan-rekan di tengah-tengah kita, tapi mungkin tidak secara langsung, secara virtual. Ternyata artis K-pop, Mas Gibran bangun ini adalah artis K-pop asal Indonesia yang disampaikan oleh Mas Wali. Kita tonton sama-sama. Terima kasih, Mas Gibran bangun ini, Mas Gibran bangun ini. Terima kasih. Mas gini, Mas contributions semua! Starbringen baikan! Terima kasih! Dan kita saya minta maju! Saya ingat menyampaikannya saya di negara-negara lain sebagi di Indonesia kita, dan menyebutونnya mencapai makasih, karena kami tidak bisa persimpangan dari sahabat dan negara-negara lain. Saya ingat waktu semuanya yang diberikan bahasa Universiti-berikan dan berikan-negara di Korea, saya punya keinginan bisa bertemu di Solo dan Alhamdulillah selamatkan secara pribadi saya selamat menikmati lagi terlebih lagi masalah ini juga akan diisi dengan berikutnya di Solo intinya tidak sabar untuk bisa merasakan Solo secara langsung dan lagi bersama teman-teman jadi dia nggak sabar buat ketemu tangan-tangis di seluruh Indonesia semua ini baik-baik saja itu dia nggak sabar buat makan makanan di Solo semuanya sampai jumpa nanti di baik terima kasih itu tadi Zahir dari Zodiac yang tanggal 17 nanti yang Mas Wali akan bersama-sama dengan cerita di sini teman-teman ada yang langsung ditanyakan kepada Mas Wali untuk acara di tanggal 17 September nanti persembahan dari Solo tapi ternyata jauh ya oke baik silakan untuk katanya untuk waris bahwa unggung gratis maka saya jelasin kalau mau ngomong caranya gimana makanya kita gratiskan 100 ya saya merenuh khusus yang kakek ke Solo khusus yang waktu saya gratisin 100 ya tenang mekanismenya gimana Mas mekanismenya untuk ikut lagi sama Mas Ati ya jadi kita sampaikan jadi saya ngasih 100 ya enak kan siapa ada di Shopee Live oke kalau yang gak kebal dienetika terus mau bingung di Shopee Live ya 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 sudah cukup jelas izin Mas Wali sekali lagi saya sampaikan bahwa sepertinya di aplikasi Shopee bahkan akan ada seenggara pembagian tiket untuk warga di Pura Mampu Negara di datang 17 September nanti mekanismenya gimana teman-teman nanti jangan lupa harus pantai terus Instagram dari Mas Gibran di at Gibran underscore Rangka Blooming mulai hari ini tanggal 4 September sampai tanggal 8 September karena akan dibagikan 100 tiket seperti yang disampaikan Mas Gibran untuk 50 orang pemenang yang beruntung jadi datangnya bisa berdua bisa ngajak pasanannya bisa ngajak GPNN teman-teman pengumumannya nanti tapi pada tanggal 12 September 2023 jadi jangan sampai ketinggalan betul kan Mas Gibran tiketnya untuk 50 orang yang beruntung ada 100 tiket sekali lagi terima kasih rekan-rekan apabila sudah jelas semuanya sampai jumpa kita nanti oh masih ada lagi balik Mas Gibran sayur nggak nggak mas Tidak tadi kan disebutkan ada senaman dari lokal belum Mas Ikopulci apakah koaborasi atau ada perambulasi? terima kasih Izin Mas Wali, saya disini mewakiti Mas Ekud. Nah, beliau masih dalam perjalanan, jadi nanti akan ada bentuk talian. Taliannya adalah... Maaf, setidak. Jadi, ini menceritakan tentang pertenguan antara... Sebentar ya, teman-teman. Oh, enggak. Dikasih video-nya enggak apa-apa? Oh iya, banyak hal ini masih ingin tarian. Tarian yang akan terkolaborasi dengan ketika fashion show, dan ketika nanti Mbak Anggur menyanyi, dan ketika Fabio Asun menyanyi, dan juga ketika Bu Wagi dan menyanyi. Jadi nanti akan ada tariannya di miliki dengan fashion show. Ya, itu ya. Pokoknya ke depan, Bapak, kita banyakin, kita ingin pola-banyakan skill. Bukan ada Borea, sama Suru. Kemarin si Upa kan juga banyak banget, Bapak. Pengarik-pengarik dari luar negeri juga. Lalu sebelumnya sudah ditempatkan Mas Pridu, ada ya, ini sudah panik-tari jauh. Alaman penyedaran yang ingin tarikan pada buah-buahan cipkontiknya. Oke ya, Pak? Ya, ya. Baik, terima kasih. Kalau kita akan semuanya, nanti sudah ada elemen of surprise. Jadi, skill dikit-dikit saja ya. Kalau pakai bahasa Gau, bahasanya sosmed, skill dikit-dikit saja. Untuk sampai ketemu Mas Pali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, suang siang. Saya Adem Mulya. Kebetulan saat ini di acara untuk persembahan dari Solo ini sebagai Ketua Palitir Panitia Laksana. Persembahan dari Solo ini adalah acara spesial yang hasil kerjasama antara Sopi, juga Pemirsa Kota Solo dalam hal ini Mas Wali, dan juga dari pihak Puraman Punegara. Nah, kalau ditanya, persembahan dari Solo ini konsepnya seperti apa? Ini adalah konsep panggilan. Ini dimatikan? Oh, enggak. Takut Mbak Nekan mati ini dari Jawa. Kita pilih saatnya saja, teman-teman. Jadi acara ini adalah acara pakelaran budaya intinya. Nanti kita akan menggabungkan antara budaya pop, dan juga budaya asli solo. Di mana nanti kita akan menghadirkan penyanyi K-pop Asa Korea. Yang sempat juga di-spill sedikit-sedikit oleh Mas Wali di IG-nya beliau. Apa K-pop-nya mungkin nanti Mas Wali juga bisa cerita juga. Di video-nya. Terus juga nanti akan ada Mbak Anggun. Anggunnya Kasmi. Mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat performance dari Mbak Anggun ketika di Jawa Ibaris. Nanti insya Allah Mbak Anggun akan menyanyikan juga kembang Jawa di sana bersatu-satunya bersama Ibu Wajina. Bergeja Kroncong dari Solo. Dan juga ada Fabio Asher. Ada juga sejumlah model yang dipimpin oleh Mbak Kimi Jayati. Model papan atas asal di Indonesia yang sudah keuntungan nasional. Yang akan memperagamkan sejumlah busana atau adi busana khas batik. Jadi nanti akan ada karyan juga yang akan dikoreografinya atau koreografinya itu Mas Nekosu Pianto. Jadi insya Allah acara ini inginnya memang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Solo sangat berbuka untuk pengembangan karya seni. Dan industri kreatif dan juga karya-karya kreatif di busnya di Solo. Dan ini juga menunjukkan akulturasi dua budaya. Dan juga menunjukkan bahwa meskipun kita sendalakan di Solo. Ini adalah sosok-sosok yang punya atau sudah punya kipat dan juga prestasi di kaca internasional. Seperti ada K-popnya, ada Zaya, Zaya itu asli Indonesia yang bergabung di Sodiak. Ada juga Anggun yang sangat berprestasi di kaca musik internasional. Kimi Jayati juga seorang model asal Indonesia yang sudah keuntungan nasional. Mas Eko juga asli Solo yang sudah keuntungan nasional juga. Dan juga disitu nanti ada penyanyi-penyanyi dan juga performance dari vokal, dari Indonesia. Dan ini kita adakan benar-benar dengan nuansa yang tidak kita banyak lakukan perubahan, yaitu di kurama penegara, agar nuansa kreaton, nuansa budayanya sangat kental. Jadi, dan nanti insya Allah akan disenggarakan tanggal 17 September 2023, pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21-30 waktu Indonesia Barat. Mungkin nanti ada, memang kita proyeksikan untuk sedikit, apa namanya, acaranya agak sakral gitu ya, agak intime, pertunjungannya lebih intime, sehingga memang tidak, acaranya tidak masif, tidak masif, konsep dan lain-lain. Tapi, ini lebih, acaranya lebih intime. Nanti, di kota juga ada mengundang warga Solonya, lalu juga ada mengundang juga beberapa orang yang mungkin nanti bisa hadir di acara itu, Pemerhati, lalu kemudian pelaku industri kreatif, lalu ada di sana wakawan-wakawan yang kemudian bergerak di bidang budaya dan karya kreatif, juga akan diundang, seniman tentunya akan jadi tanggung jangkan di acara tersebut. Mungkin itu aja nanti, Mbak Mekiana itu takutnya semua informasikan, terima kasih, sampai jumpa di tanggang 17 September 2023 nanti. Kami mampu duduk diri, terima kasih. Mau berfoto dulu sebentar, boleh? Tidak, sudah. Foto dulu sebentar boleh ya, teman-teman. Terima kasih banyak. 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 Ini mau ditanyain yang lain boleh. Jadi udah pada pesen lu Allah. Apa lagi? Request lagi. Miri Moto, Jayan Pasar Request pelati nyanyi KKP ya. Satu album? Satu album ya. Yes ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.